Intro Halo 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 teman teman youtube ketemu lagi di channel youtube Arifadila dan masih di konten keliling showroom kali ini saya main lagi ke kawasan Bandung ini ada showroom namanya Omega Motor mobilnya macam-macam ada mobil premium, ada mobil Jepang bahkan ada apa ini yang namanya di belakang ini mbak ini Hartop Hartop, bahkan ada Hartop nah bagaimana kondisinya harganya berapa aja nanti kita akan dibantu langsung sama marketingnya di sebelah saya ada Mbak Iis dan kalau kalian yang baru aja mampir ke channel youtube Arifadila jangan lupa untuk subscribe, like, share dan kasih komentar positif agar channel ini semakin berkembang dan kalau kalian yang punya showroom ingin didatengin seperti Omega Motor silahkan DM ke Instagram atau Whatsapp ke nomor Arifadila kita bikin konten keliling showroom di tempat kalian kita buat showroom kalian semakin terkenal kita ngobrol langsung aja sama Mbak Iis yuk apa kabar Mbak Iis? baik baik, Mbak Iis gak boleh grogi ya? enggak dong siap Mbak Iis, boleh kasih tau gak sih ke kita alamat dari Omega Motor ini dimana Mbak? boleh, alamatnya di Jalan Lengkong Besar nomor 78 di Bandung tepatnya di Bandung ya? itu orang kalau tulis Omega Motor pasti direct kesini ya? pasti pasti direct kesini ya? ada media sosialnya gak sih Mbak? kalau misalnya orang mau kepoin mobil terbaru di Omega Motor dia harus follow kemana tuh Mbak? ada dong website-nya di www.omegamobil.com itu langsung ngebuka link kami oh langsung ngebuka linknya ya langsung terus apa lagi tuh Mbak? instagramnya omegamotor78 omegamotor78 ya? nah kalau orang mau beli nih Mbak bisa hubungin Bayi Is langsung dong? bisa di nomor berapa tuh Mbak? handphone atau nomor nomor kantor boleh? nomor handphone Bayi Is boleh? nomor kantor aja ya boleh di 022 420 3436 3436 ya? siap nah nanti mengenai website-nya instagram-nya sama nomor telepon dari Omega Motor akan saya masukkan di kolom deskripsi biar kalian gampang carinya nah Mbak boleh kasih tau ke kita gak sih Mbak ini mainnya mobil apa aja di Omega Motor Mbak? disini ada mobil Eropa oke Jepang oke campur sih semua ada rata-rata ada semua ya? ada semua nah ini kita bikin videonya tanggal 21 ya Mbak ya? ya 21 Agustus nih ada banyak banget stok ya kita akan coba cek satu persatu boleh ya Mbak ya? boleh oke cuman kebetulan untuk di Omega kita stok 2010 ke atas semua oh mobil yang mainnya? ya betul oh berarti main mobilnya 2010 ke atas ya? kalau misalnya orang seandainya tuker tambah dengan mobil yang 2010 diangkat juga gak? diangkat juga tapi asalkan kondisi mobilnya masih bagus oke gak ada bekas nabrak, gak ada bekas banjir kita masih bawa oh dengan catat kalau kilometer sih terutama harus masih rendah-rendah masih rendah-rendah ya? ya betul siap itu syaratnya kalau kalian mau jual atau mau beli mobil di Omega Motor ya? betul ini kalau misalnya orang luar daerah kayak Sumatera, Kalimantan nonton channel Youtube ini terus mau beli, boleh juga gak sih Mbak? boleh boleh gak ada masalah ya? banyak banyak paling jauh pernah kirim kemana Mbak? kita sih rata-rata Pulau Jawa terakhir sih ada yang ke Aceh ke Aceh juga ada ya? ke Aceh juga ada amat nanti mengenai biaya pengiriman, ekspedisi kan berubah-berubah silahkan tanya aku kalau ekspedisi sih kita gak ngelakuin cuman orangnya biasanya by phone oke beliau datang kesini lihat mobilnya pemberesan oh nanti mereka urusin diri mereka urusin diri oh oke jadi bukan kita yang urus ke ekspedisinya oh gitu ya siap, nah nanti itu syarat kurang lebihnya lah ya sekarang kita cek dulu mobilnya Mbak boleh yang mana nih Mbak? kita lurus kesini dulu boleh ya? boleh nah aku penasaran sama hardtop ini dijual juga kan? kalau ini Pak Harip, ini kebetulan titipan oh ini titipan ya berarti gak hafal dirimu ya kita mulai yang mana? ini hafal ini baru masuk paling ini akut kilometer kecil oh kalau ke belakang dulu boleh boleh gak apa-apa yang ini X-Trail ada gak? ada oke nah ini kita mulai dari mobil yang pertama nih Mbak ya ini Nissan X-Trail tahun berapa dan bagaimana kondisinya nih Mbak? ini tuh kebetulan baru masuk aku sih belum punya datanya boleh lihat dulu gak? oh boleh dong boleh ini Nissan X-Trail tahun 2017 oke kilometer 21.000 oke platnya plat mana nih Mbak? platnya plat T tapi lagi mutasi ke Bandung T itu Kerawang ya? iya T itu Kerawang ya? T Kerawang ini warna grey ya? warna grey warna abu tua warna abu tua kilometer masih kecil 21.000 kilometer 21.000 ini nama perorangan atau PT? kebetulan aku tuh belum lihat belum lihat ya boleh ini buka harganya berapa nih Mbak? sekitaran 260 jutaan 260 jutaan ya? itu harga cash atau harga kredit? harga cash kredit di kita kebetulan sama oh gitu cash atau kredit sama ya? tapi semuanya masih bisa nego ya? masih bisa nego masih bisa nego ya? sekarang kita cek yang belakang dulu ya Mbak boleh nanti sebelum ke yang samping tuh Mbak ini udah ada datanya? udah ini apa? Chevrolet apa? Captiva tahun 2015 diesel ya? diesel oke tahun 2015 tahun 2015 tahun 2015 ini buka harga berapa nih Mbak? buka harga di 220an 220 KM nya? 15.000 15.000 KM nya 15.000 ini ada gantian gak sih Mbak? original atau gimana? full original full original ya full original siap ini 200 220an 220an kita cek lagi yang belakang Mbak karena ini banyak banget biar orang gak gak bosan nonton ini Mbak ini odisee ya? ini odisee tahun 2018 oke ini tipe tertinggi ya? odisee atau cuma satu sih? satu cuma satu ya? ini tahun 2018 2018 KM nya berapa ini? saya lihat dulu ya boleh kilometernya berapa tuh? kilometer ini di 9.000 9.000? ya 2018 KM nya 9.000 tangan pertama berarti? tangan pertama surat-surat wilayah mana? Jakarta tapi lagi proses mutasi ke Bandung Jakarta lagi proses mutasi ke Bandung nah ini buka harganya berapa kalau ini? kurang lebih di 550an 550an 550 juta tapi masih bisa nego ya? masih bisa nego mobil ori ya? ori ori warna hitam kilometer 9.000 lagi kilometer 9.000 ya cuma platnya lagi mutasi ke wilayah Bandung jadi kalau orang Bandung beli gak perlu repot-repot mutasi ya? betul yang belakang dijual juga? boleh dijual juga boleh kita lihat nah ini Hyundai H1 ya? ya ini H1 yang tahun berapa nih? 2014 yang tipe? ini yang royal yang royal ya? yang royal berarti yang tertingginya ya? ya ini harga berapa mbak? harganya kurang lebih sekitar 200an 200an? 200an ini tangan pertama atau gimana? tangan pertama tangan pertama atas nama PT? perorangan nama perorangan nama perorangan KM saat jual? KM sekarang kurang lebih sekitar 40 ribuan 40 ribuan ya? oke mobil sih masih original standar velg ya? luar dalam juga standar ya? standar standar yang ini dong mbak? sini mbak? ini ada ini boleh nih ini pajero sport apa nih mbak? pajero tahun 2017 yang tipenya ini yang dakar berarti yang tinggi ya? enggak jadi pajero ada beberapa tipe ada pajero dakar ada roxford ada ultimate oh ini yang dakar? ini yang dakar 4x2 tapi? 4x2 4x2 udah pasti diesel ya tahun? 2017 2017 KM nya berapa nih? kurang lebih sekitar 21 ribuan 21 ribuan buka harganya berapa kalau kayak gini mbak? ini kurang lebih di 430an 430an surat-surat wilayah mana nih? Bandung Bandung ya? Bandung jadi kalau orang-orang butuh-butuh letter D ini mobilnya ready ya? ready ready dan biasanya banyak ya Pak Jero kayak gini disini ya? banyak stoknya ya? kita ada tipe ultimate juga disini ada tipe ultimate ya? nah nanti kalau kalian yang misalnya penasaran sama stok-stok mobil yang ada di Omega Motor coba follow instagramnya Omega Motor mbak Iis juga ada instagramnya? ada ada instagramnya Iis Omega Mobil I-E-Z Omega Mobil oke nanti kita tulis juga di deskripsi ya boleh nanti mbak Iis kirim ke aku ya siap siap yang sebelahnya nih mbak ini ada Toyota Velfire ya benar gak? ini Alphard oh ini Alphard ya? ini Alphard ini warnanya warna kayak telur asin silver medium silver ya ini ya? iya betul medium silver tahun berapa ini mbak? tahun 2009 tahun 2009? tahun 2009 KM saat jual? 52 ribuan 52 ribuan ini buka harganya berapa? kurang lebih sekitar 300an sekitar 300an nama perorangan atau PT? perorangan nama perorangan ini platnya wilayah mana? Bandung wilayah Bandung ya? wilayah Bandung buka harganya tadi sekitar 2 300an eh 300an 300an kondisi mobil ada gantian gak nih mbak? kondisi mobil sih ini masih bagus kebetulan kita sebelum disowing disini kita pasti udah pengecekan cuci mesin, cuci kolong, cek kaki-kaki kita baru showing disini oh gitu jadi pokoknya orang beli tinggal isi bensin ya iya betul tinggal isi bensin siap jalan ya siap kita coba ke sebelah sini ya mbak? boleh karena ini banyak banget nih mbak biar biar cepat jadi orang punya gambaran mengenai mobil yang ada disini nah ini Honda HR-V ya? HR-V tahun 2016 2016? ini buka harga berapa? ini di 230an 230an wilayah mana nih mbak? Bandung wilayah Bandung wilayah Bandung KM saat jual? KM saya lihat dulu ya boleh karena banyak mobilnya iya banyak banget mobilnya ya kilometernya di 33 ribuan 33 ribuan ya? siap ini buka harganya tadi berapa? 230an 230an ya itu semua masih bisa nego ya? masih bisa nego harga yang disebutin ya masih bisa nego kita cek yang belakang ini nih mbak boleh itu ada Innova juga ini CR-V tahun berapa? tahun 2015 CR-V 2015 yang tipe apa nih mbak? Prestis yang Prestis berarti yang tertinggi ya? ada di atas ini karena ini modelnya udah all new udah 2015 sama 2016 udah sama jadi 2015 itu ada dua tipe oh gitu kalau ini yang all new nya oh ini yang all new nya nah ini harga berapa? ini harganya sekitaran 300an 300an ya 300an nah ini kilometer saat jual? kilometernya kurang lebih di 29 ribuan 29 ribuan surat-surat wilayah mana nih? Bandung wilayah Bandung juga ya warna-warna hitam favorit lah ya tapi dalam semua masih standar ya mbak? masih standar masih standar udah jok kulit ya velg juga masih standarnya ya ini yang belakang nih mbak ini Innova apa? bensin atau diesel nih mbak? bensin oke ini Innova bensin tahun 2014 tipe? ini tipenya yang gemetik gemetik warna grey bensin 2000 cc berarti ya velg masih standar dalam juga masih standar ya mbak? masih standarnya masih bawah oh iya belum dibungkus jarum jok juga ya? iya belum belum dibungkus nah ini buka harga berapa kalau disini? ini kurang lebih sekitar 175 175 dengan tahun? 2014 2014 ya 175 ini kilometernya berapa? 70 ribuan 70 ribuan surat-surat wilayah mana? Bandung wilayah Bandung juga ya? oh berarti dari tadi beberapa mobil banyak memang surat-suratnya udah wilayah Bandung ya? wilayah Bandung dan kalau misalnya Jakarta juga tadi ada yang langsung proses proses mutasi ke Bandung mutasi ke Bandung ya ini kita muat gak lewat sini nih mbak? muat kayaknya muat ya? cuman kameramennya muat atau enggak nih? nah ini kan nih sebelahnya sebelahnya ada Innova lagi nih iya ini ini Innova apa nih mbak? ini Ribbon 2017 oke tipenya yang aku sebelah mana? sebesar ini gak apa-apa gak apa-apa tipenya yang G automatic G automatic ya tipenya G automatic bensin atau? bensin bensin ya bensin bensin ini buka harga berapa? buka harga di 240-an 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 pajaknya bulan apa nih mbak? pajaknya bulan September bulan September ya surat-surat wilayah mana? Bandung wilayah Bandung wilayah Bandung wilayah Bandung tapi masih original semua ya masih bensin ya bensin gemetik gemetik bensin gemetik bensin berarti varian paling rendahnya lah ya iya varian paling rendah nah ini tanggung nih mbak sekalian nih ini CRV apa nih? CRV tahun 2016 tipe yang prestis tipe prestis ini buka harga berapa? ini buka harga saya lihat dulu ya contekan boleh mbak buka harganya berapa ini? buka harga di 285 285 surat-surat wilayah? ini lagi mutasi ke Bandung dari wilayah mana? Betawi, Jakarta Jakarta ya? dari wilayah Betawi loh ngomongnya dari Jakarta? aku biasa ke konsumen gitu bilangnya jadi aja keceplosan oh gitu pokoknya dari Jakarta ke Bandung ya ini buka harganya berapa? 280-an 280-an ya ini tipe ter? tertinggi tertinggi ini ya warna apa sih kalau kayak gini mbak? ini sih dibilangnya warna abu-abu ya? ah iya abu-abu metalik abu-abu metalik ya siap boleh tahun 2016 2016 ya kita coba cek yang depan ini mbak boleh ini kita random-random gini gak apa-apa ya mbak? gak apa-apa ini jarang-jarang nih mbak ada mobil VW Polo nih ini Polo apa nih mbak? ini VW Polo tahun 2015 2015? iya 2015 ini kondisi kilometer berapa nih? kondisi kilometer di 60 ribuan 60 ribuan buka harganya berapa kalau kayak gini mbak? buka harga di 170-an 170 jutaan ya 170 jutaan ini sama ya mbak? ini apa nih? kalau ini sama tahun 2017 tapi kebetulan ini titipan bukan punya kita oh gitu berarti kita skip aja ya kalau yang ini jual berapa nih mbak? mobil kecil? tahun 2013 di 90 jutaan ini 2013 90 jutaan ya kilometer berapa? kilometer sekitar di 50 ribuan sekitar 50 ribuan ini wilayah mana mbak? Bandung wilayah Bandung juga ya warna-warna silver luar dalam masih luar di sini mbak ya masih head tune itu emang udah monitor dia ya? udah udah standarnya monitor ya siap kita lagi kemana nih mbak? ke sebelah sini boleh nih mbak? mobil kecil lagi nih mbak ini ada Honda Brio Honda Brio tahun 2018 Honda Brio tahun 2018 RS berarti yang tertinggi dong? betul ini yang 1300 atau 1200? 1200 1200 manual atau Matic? Matic Matic ya? ini buka harga berapa? kurang lebih di 150an 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 nama perorangan? perorangan wilayah mana mbak? Bandung wilayah Bandung juga ya? oh udah pake kamera mundur juga ya? ya ini pasangan cuman ya? pasangan oke kita lanjut lagi ke mobil mana nih mbak? ini sama ya HRV nih ya? ya HRV HRV Mugen yang tipe apa nih mbak? yang tipe yang Mugen 1500 1500 ya? ini tahun? 2018 2018 buka harga berapa ini? buka harga kurang lebih di sekitar 280an 280an wilayah mana mbak? Bandung wilayah Bandung juga ya? ini kilometer kecil juga berapa tuh? 15 ribuan 15 ribuan pajaknya oh bulan 6 hidup ya? hidup semua mobil yang disini jual kondisinya pajak hidup atau apa adanya? pajak hidup kita oh gitu? pasti siap transaksi kondisinya pajak pasti udah hidup gitu ya? pasti udah hidup oh siap jadi orang kalau misalnya nonton video ini udah dipastikan beli mobil yang ada di Omega Motor surat-suratnya semua aman dan pajaknya terima hidup ya? iya betul soalnya sebelum kita beli kita cek dulu untuk pengesahan keasliannya keasahan surat-suratnya ya? iya betul siap di belakang tuh ada mobil apa lagi? oh kosong kosong sekarang kita coba pindah ke sebelah sana boleh ya? boleh boleh kita dari sebelah sana dulu boleh ya mbak ya? boleh agak ke ujung ya karena ini ada MPV-MPV yang lumayan premium lah ya? iya kita mulai dari ini Camry kan? Camry tahun 2013 ini Camry 2013 oke ini kondisi urus ini lah ya mbak? kalau kemungkinan chat-an ada tapi gak ada chat dua kali tapi biasanya sih di bumper-bumper ya itu standar karena orang pakai motor ya ini yang tipe apa? ini tipe yang V kebetulan oh yang V ya paling tinggi berarti ya buka harga berapa kalau ini mbak? ini tahun 2013 buka harga kurang lebih di 260an 260an cuma kalau Camry kan cenderung atas nama PT ini nama perorangan atau tidak? perorangan nama perorangan surat-surat wilayah? Bandung wilayah Bandung juga? oh berarti relatif aman lah ya kalau untuk orang-orang wilayah Bandung ya iya jadi gak perlu repot-repot mutasi ya betul nah kalau yang sebelahnya ini mbak? ini akord tahun 2016 akord 2016 tipenya? tipenya yang VTIL VTIL ya ini wilayah mana? Bandung wilayah Bandung KM saat jual? 14 ribuan 14 ribuan warna grey gitu lah ya grey warna buka harga berapa nih mbak? ini buka harga kurang lebih di sekitar 410an 410an ya siap ini apa nih mbak? sama ya kayak tadi ya VW Polo ya ini Ciroki ya? ini siroko siroko ini tahun berapa? tahun 2013 2013? ini warna putih warna putih buka harga berapa? buka harga kurang lebih sekitar 300an 300an ya wilayah mana sih mbak? Bandung wilayah Bandung ini wilayah Bandung orisinil ya mbak ya? iya masih orisinil ya warna-warna putih misalnya belum variasi gitu ya masih bawahnya iya belum ada dimodifikasi berarti kan masih orisinil ya kita cek yang itu ya mbak ini Pajero yang apa tadi? nah ini yang tipenya yang Roxford yang black series oke bedanya apa tuh mbak? sama yang tadi mbak? nah kalau yang Roxford dari grill beda oke fog lamp sama interior dalamnya ini kan yang black series jadi semuanya interiornya hitam oh interiornya hitam oh ini tahun berapa? 2018 2018 KM saat jual berapa ini mbak? 28 ribuan 28 ribuan nama perorangan? perorangan surat-surat Bandung? Bandung Bandung Pajak hidup buka harganya berapa kalau yang kayak gini? ini buka harga kurang lebih sekitar 450an 450an ya nama perorangan tapi kan? perorangan nama perorangan mobil sih gagah banget ya mbak ini sebelahnya nih mbak ada Nissan Serena ya ini yang tipe apa? ini yang Autek yang Autek berarti tertinggi ini yang tertinggi tahun? tahun 2016 2016 warna putih KM saat jual berapa ini? saya cek dulu ya kebetulan mobilnya baru masuk boleh dong kilometer di 35 ribuan kilometer 35 ribuan kilometer 35 ribuan buka harganya berapa kalau yang gini mbak? di 260an 260 ya wilayah Bandung juga? Bandung juga wilayah Bandung juga ya siap ini ada sebelahnya ada Nissan lagi mbak? Nissan Milgram oh bedanya apa sih mbak? kalau ini sekelasnya sama Alphard oke ini tahun berapa? tahun 2014 tahun 2014 buka harganya berapa ini mbak? di 490an 490an kondisi kilometer? kilometer di 38 ribuan 38 ribu ini warna apa sih kalau kayak gini mbak? di SNK itu coklat tua coklat tua ya coklat tua surat-surat Bandung juga? Bandung juga surat-surat Bandung juga wah sebelahnya nih mbak ada Toyota Foxy ini juga jarang nih di tiap showroom ya mbak ya ini Foxy tahun berapa? 2019 2019 berarti masih baru banget ya masih baru kalau Foxy ini kan cuma ada satu tipe ya ya cuma ada satu tipe 2019 ini kilometernya berapa? 14 ribuan 14 ribuan pajaknya bulan 5 sampai tahun depan ya? tahun depan oh cuman nih kondisinya pilih nomor ya iya kondisinya pilih nomor ini buka harganya berapa mbak? buka harganya ini di 430an 430an masih nego 430an masih bisa nego ya disini tuh kalau orang beli nih mbak bisa test drive atau nggak sih? bisa bisa ya? bisa test drive bisa test drive jadi kalau misalkan pas test drive ada yang kurang-kurang nanti kita maksimalin kita oh sebelum dikasih ke customer diperbaiki dulu gitu ya ini kalau seandainya customer nih bawa mekanik sendiri juga nggak apa-apa? nggak apa-apa oh bawa pengecekan ya nggak apa-apa tapi sebenarnya udah diinspeksi lebih dulu ya dari pihak dealer ya cuman kalau customer bawa mekanik sendiri berarti double inspeksi ya biar lebih aman sebetulnya gini sih sebelum diambil sama customer nanti kita kasih tune up dulu free dari omega ke bengkel resminya langsung oh gitu? iya oh itu free itu ya? free biaya dari omega oh berarti kalau misalnya kayak Toyota ya langsung ke Toyota-nya bawa ke Toyota-nya oh gitu kalau misalnya beli mercy ya langsung ke mercy gitu ya iya oh berarti enak banget dong ya mbak ya dan itu pun konsumennya bisa ikut bisa tanya-tanya langsung sama mekaniknya oh gitu? iya oh berarti bareng sama konsumennya juga nggak masalah gitu ya? nggak masalah oh siap itu kelebihannya ya di omega ya kalau misalkan ada kilometer nga asli mobil ada bakas nabrak bakas banjir nggak usah jadi oh gitu boleh batal ya duit boleh kembali 100% ya siap kita lanjut lagi nih mbak ini sebelahnya tadi kan apart yang ini fairfire-nya cuma warna sama ya? sama tahunnya? ini 2010 ini 2010 ini buka harga berapa? buka harga kurang lebih sekitar 340-an 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 ini kilometer berapa nih? 53 ribuan 53 ribuan ya nama perorangan? perorangan surat-surat wilayah? Bandung wilayah Bandung juga ya berarti hampir semuanya dari tadi surat-surat wilayah Bandung ya jadi buat orang-orang Bandung sekitarnya nggak usah ragu lagi nih ambil mobilnya di omega motor ketemunya sama Mbak Iis ya mbak ya? iya siap kalau yang ini apa nih mbak? ini Honda Accord Accord tahun berapa nih? 2016 2016 ini buka harga berapa? ini di 430-an 430-an surat-surat Bandung juga? Bandung juga warna-warna putih kilometernya berapa? 20 ribuan 20 ribuan ya siap warna-warna putih masih orisinil ya mbak ya? iya kalau ini standar Camry sama kayak yang tadi lah eh lebih mudah ya? ini 2014 oh 2014 kalau yang tadi 2013 2013 kalau yang ini kena berapa nih harganya? ini saya cek dulu ya boleh biar nggak salah ya mbak iya harganya di 270-an 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 tipenya V ya? paling tinggi ini warna-warna hitam kilometer berapa? kilometer di 45 ribuan 45 ribuan kondisi mobil juga masih orisinil ya luar ya? iya dalemnya masih orisinil nggak sih? oh masih masih orisinil udah jok kulit dia kita cek yang ini mbak eh maaf bukan 45 ribu 39 ribu berapa ini kilometernya? 39 ribu 39 ribu ya siap kita cek yang ini mbak boleh ini ada mersi nih satu-satunya mersi di barisan di barisan ini nih ini mersi apa nih mbak? mersi CLA 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 200 sport tipe ini yang sport yang sport ya? ini harga berapa nih mbak? ini harganya di kurang lebih 500-an 500-an tahun berapa? tahunnya tahun berapa? 2015 2015 wilayah mana ini? Bandung wilayah Bandung juga ini nama perorangan? perorangan perorangan ya pajaknya bulan apa nih mbak? apalah nggak? kebetulan kita punya 2 unit ini saya cek dulu ya oh boleh biar nggak salah ya iya pajaknya wilayah Bandung warnanya warna putih ya iya ini kilometer di 36 ribu 36 ribu ya 36 ribu 36 ribu harganya 500 kurang lebih 500-an 500-an ya 499 499 ya siap sebenarnya masih bisa dinego ya masih bisa dinego masih bisa dinego mobilnya masih orisinil lah ya kita cek yang sebelah sana boleh ya mbak ya? boleh siap eh ini Mazda belum nih mbak? Mazda iya Mazda 2 ini Mazda 2 ya? iya tahun? 2018 2018 harga berapa ini? harga kurang lebih sekitar 250-an 250-an kilometer saat jual? 10 ribu 10 ribu? wah masih dikit banget ya surat-surat wilayah Bandung ya? Bandung pajaknya bulan 1 sampai 2000 depan ya? 2021 oke warna-warna putih kondisi mobil juga masih orisinil ya? ya kita cek yang sebelah sana ya mbak? boleh penasaran nih banyak banget mobilnya nah ini sampai ke sini-sini juga masih ada stok mobil nih kita mulainya aja bingung nih dari yang mana ya mbak? dari yang belakang ya mbak? biar ngurut mbak? boleh karena ini ada 2 oh ada pajero sama fortune menurut sebelah-sebelahan ya mbak? iya nah kita mulai dari yang mana mbak? pajero dulu mungkin ya mbak? pajero dulu boleh ini pajero apa? ultimate ultimate oh yang tadi mbak bilang itu ya ultimate tahun? 2017 2017 dia kilometer saat jual berapa nih? ini kilometernya di 38 ribuan surat-surat wilayah? ini kebetulan mutasi dari? tapi sekarang udah Bandung dari Plat F oh dari Bogor iya dari Bogor ke Bandung ya ke Bandung ini buka harganya berapa nih mbak? buka harga sekitar 4,5an 4,5an ya barang masih orisinil ya mbak ya? iya masih bawaannya tapi nama perorangan ya? perorangan nama perorangan ya? siap kondisi mobil sih warna hitam gagah berarti tuh pajero tadi ada hampir sekitar 3 ya mbak ya? iya hampir sekitar 3 tinggal dipilih aja ya mau yang mana ya? dan itu pun beda tipe semua beda tipe semua ya? nah kalau yang ini Fortuner VRJet diesel kan? diesel tahun? 2018 2018 ini yang VRJetnya yang oh bukan TRD ya? bukan ini yang VRJet biasa bukan yang TRD yang biasa ya? ini buka harga berapa mbak? ini buka harga sekitar 430an 430? warna warna putih ya? putih warna putih KM saat jual? 16 ribuan 16 ribuan oke mobil sih gak ada dandan ya? tinggal jalan aja ya mbak ya? iya nama perorangan ya? perorangan juga surat-surat Bandung juga? Bandung Bandung juga kita bingung nih ke mobil yang mana nih? oh Nissan Juke nih jarang-jarang juga nih mbak setiap showroom nih mbak ini Juke tahun berapa mbak? 2017 2017? buka harganya berapa kalau ini? ini sekitar 210an 210an ya? 210an warna hitam KM saat jual? ini di 38 ribuan 38 ribu 38 ribu nama perorangan surat-surat Bandung juga? surat-surat Bandung juga ini emang peletnya begini ya? iya karena tipenya yang revolt oh tipe revolt tuh paling tinggi? paling tinggi oh memang atasnya juga putih tuton begini ya? iya tuton oh tuton berarti warnanya hitam ininya ini putih ya? putih berarti emang ini standarnya ya? standarnya oh bukan modifikasi ya? buka dalemnya ada dandan gak nih? emang joknya udah kulit? belum eh ini udah-udah di bawaannya atau apanya? bawaannya bawaannya jok kulit ya? iya oke kita ke sebelah sini nih mbak ini ada Outlander ya? bener gak? betul oh betul ini Outlander tahun berapa nih mbak? tahun 2013 tahun 2013? 2013 buka harganya berapa ini? 2013 buka harganya berapa? buka harganya ini sekitar 180-an 180-an now perorangan ya? perorangan Bandung juga? Bandung Bandung juga KM saat jual? sekarang di 70 ribuan 70 ribuan oke mobil sih warna silver ya? warna silver orisinil ya ruar dalam ya? tapi ini emang tuton eh maaf bukan 70 ribu 67 ribu 67 ribu? ah beda 3 ribu mbak beda 3 ribu ini emang tuton kayak gini juga ya? iya emang standarnya ya? ini yang PX jadi ini udah panoramik oh udah panoramik udah panoramik PX itu paling tinggi ya? paling tinggi paling tinggi ya oke kita ke sebelahnya boleh? boleh ini Mazda? Mazda 2 oh tadi ada yang warna putih kalau ini warna hitam ini tahun? 2015 2015 ini yang tipe apa? ini yang GT GT itu paling tinggi ya? paling tinggi GT itu paling tinggi warna hitam KM saat jual? 50 ribuan 50 ribuan ini buka harganya berapa? kurang lebih sekitar 180-an 180 surat-surat Bandung juga? Bandung juga surat-surat Bandung juga kenapa sih surat-surat udah nama Bandung atau emang dibalik ke Bandung mbak? memang aslinya Bandung oh memang aslinya Bandung oh siap tapi mobil warna hitam luar dalam masih orisinil ya mbak ya? masih ini TRD ini TRD ya? ya yang tipe tertinggi berarti ya? ya Matic? Matic tahun? tahun 2017 2017 warna-warna merah ini buka harga berapa? ini baru masuk baru masuk? oh belum tau harganya? boleh jadi nanti orang kalau yang baru nonton video ini lihat ke websitenya aja ya? kalau nggak silahkan hubungi ke mbak Iis buat lihat update-update harganya ya? siap kita lanjut lagi nih mbak nah ini sebelahnya mbak? kalau ini sudah terjual oh iya terjual nah yang belum terjual yang mana mbak? sebelahnya? sebelahnya belum belum terjual belum terjual? boleh kita review ya? boleh ini Innova apa? Innova G manual Innova G manual bensin? bensin tahun? 2018 2018 warna-warna hitam ya? surat-surat wilayah mana nih mbak? Bandung wilayah Bandung juga? surat-surat wilayah Bandung buka harganya berapa ini? sekitar 240-an 240-an bensin kan ya? bensin G manual bensin 240-an ya? iya warna-warna hitam kilometernya berapa nih? kilometer sekitar 38 ribuan 38 ribuan siap warnanya warna hitam oh velg juga masih standar ya? dirimu lihat contekan lagi takut salah ya? takut salah bener gak? ya 30 ribuan mbak 30 ribuan ya? siap masih aman ini dijual juga mbak? enggak itu enggak dijual oh ini enggak dijual yang ini? nah ini dijual ini baru masuk C300 ya? C300 udah tau harganya belum ini mbak? ini tahun 2013 2013? iya harganya berapa ini? harganya berapa kok? 359 iya kurang lebih sekitar 360-an ya 360-an ya? tapi itu masih bisa nego ya? masih bisa nego ini tipe kilometer berapa? 26 ribu ya mbak? oke 26 ribuan warna-warna hitam ya? dalamnya masih oh dalamnya udah yang pake jok kulit ya? udah ini kebetulan baru masuk barangnya bener-bener baru masuk ya? bener-bener baru masuk yang depan itu? boleh juga mbak? itu enggak dilepok oh betul yang kesana-sana juga sama? sama itu kaca oh iya kaca ya itu ya? gue pikir oh BMW ini enggak ya? iya kalau yang ini? dijual juga nah ini apa nih mbak? Civic Turbo Civic Turbo tahun? ini tahun indetnya baru masuk saya jujur ini mah belum belum ini belum ada listnya ya? belum ada listnya berarti nanti kita skip aja ya? ini sama yang Fios juga sama yang sebelah sana? ini CX5 tahun berapa mbak? 2014 2014 nama perorangan? perorangan ini bulan apa pajaknya? hafal gak? harus dia contekan ya? saya kasih contekan dulu ya boleh siap tapi surat-surat Bandung? Bandung surat-surat Bandung warna-warna hitam ya? warna hitam warna hitam buka harga berapa kali gini mbak? di 260-an 260 pajaknya bulan? bulan 7 bulan 7 tapi sampai tahun depan ya? sampai tahun depan KM saat jual? ini KM nya di 37 ribuan 37 ribuan tapi ini masih standar semua ya mbak? masih standar ya? dia emang dalemnya krim kayak gitu ya? emang krim ya? yang grand touring grand touring itu tempat tertinggi ya? tertinggi tempat tertinggi ya? cuman ini warnanya warna hitam oh velgnya juga masih yang standar ya? iya masih benar-benar standar yang mana lagi yang boleh kita ketahuin mbak? ini Camry ini ya? kalau yang ini sama kayak yang tadi lah ya? sama kayak yang di sebelah harga juga mirip-mirip ya? mirip-mirip kalau yang ini apa nih mbak? Camry tahun 2015 tahun 2015 yang tipe? tipenya yang V V udah pasti Matic ya V Matic 2.500 ya buka harganya berapa? buka harga ini kurang lebih di 3.40-an 3.40 dengan kilometer? kilometer di 45 ribuan 45 ribuan nama perorangan ya? nama perorangan surat-surat? Bandung wilayah Bandung ya? wilayah Bandung siap kita masuk ke mobil pamungkas mbak yang ada di sini mbak ini ada yaris warna kuning warna kuning ya? iya ini pas lagi ganti ke yang baru ini salah satu yaris yang jadi ikonnya ya jargonnya mbak ya? iya betul nah ini yaris tipe apa dan tahun berapa nih? ini yang TRD Sportivo tahun 2018 kilometer 4.000 kilometer? 4.000 4.000 tahun 2018? iya gak pernah dipakai dong? iya wilayah mana ini? Bandung wilayah Bandung buka harganya berapa? buka harganya di 200 ini 220-an 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 warnanya apa sih kalau di STN gak? warnanya kuning ya? pajaknya belan apa mbak? pajaknya di baru pertanjang Agustus Agustus oh berarti kalau orang beli sampai tahun depan ya? tahun depan ini luar dalam ya pasti masih orisinil ya mbak ya? iya jadi luar dalam masih orisinil semua ya? masih orisinil semua siap nah itu tadi beberapa mobil yang ada di Omega Motor nah kalau kalian yang mau tahu updateannya silahkan follow Instagram Omega Motor follow Instagram-nya mbak Iis ya mbak ya? atau lihat ke website-nya mbak ya? karena itu nanti setiap mobil baru pasti di update di situ ya? iya pasti ya itu ya? pasti pasti di update di situ itu lengkap ada harganya semuanya? kalau harga sih tidak tercantum bisa by phone bisa by phone ya? nah nanti bisa kontak ke Omega Motornya nomornya juga ada deskripsi ada nomor Omega-nya ada Instagram-nya ada nomor marketing-nya juga ada marketing-nya juga ya? nanti tinggal dicantumin deskripsi ya? nah mbak kalau orang nih misalnya dari luar daerah yang belum pernah tahu Omega Motor keuntungannya orang harus beli di Omega Motor itu apa sih mbak? kita ada buku garansi nanti aku ambilin buku garansinya oke ada buku garansi dan sebelum mobil dibawa sama pembeli kita kasih tune up dulu ke bengker resmi oke diperiksa semua oli busi semua kita periksa jadi mobil kalau ada di sini udah posisi fit oh gitu ya? terus mobil udah pasti dijamin bukan bekas nabrak bekas banjir dijamin kilometer? asli pasti asli ya? pasti asli itu apa lagi mbak? benefitnya orang beli keuntungannya beli di Omega Motor sebelum diambil kita kasih free salon dulu oh free salon berarti selain free tune up free salon juga itu hanya sekali-sekali berarti ya? sekali sebelum diambil sekali sebelum diambil ya? nah itu apa lagi? selain itu mbak? selain free salon, free tune up ada apa lagi? itu aja itu aja ya kelebihannya ya? tapi di sini bisa tuker tambah atau gimana sih mbak? bisa bisa tuker tambah berarti gak hanya beli aja ya? berarti jual bisa juga ke sini? jual bisa juga ke sini oh berarti jual beli tuker tambah ya? tuker tambah bisa jaminannya mobil gak bekas nabrak gak bekas banjir kilometer gak ada gulung-gulung dan dikasih free service eh tune up ya? free tune up free tune up saat mau keluar sama free salon ya? sama free salon siap ini boleh tau gak mbak? bukanya setiap hari apa sih mbak? kita buka setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 sore oke kalau untuk tenggal merah kita dari jam 10 sampai jam 3 sore oh berarti tetap buka? tetap buka cuman dari jam 10 sampai jam? jam 3 oh lebih ini aja ya? lebih kayak setengah hari lah jatohnya ya? iya cuman kalau untuk hari Minggu kita hanya buka di Minggu ke-2 dan Minggu ke-4 oh gitu? iya beda-beda itu ya? siap nah nanti mengenai detailnya silahkan langsung whatsapp ke nomor marketingnya atau telepon langsung ke bagian marketingnya ya mbak ya? iya terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video review saya di Omega Motor dan kalau kalian gak mau ketinggalan mengenai info-info mengenai mobil bekas di wilayah kalian atau deket-deket Jakarta atau manapun silahkan subscribe channel Youtube Arifadillah karena saya akan rajin keliling showroom untuk bikin update-an mengenai mobil-mobil bekas dan jangan lupa bungkus mobil impian kalian di Omega Motor dan kalau kalian yang punya showroom ingin banget didatengin seperti Omega Motor silahkan DM ke Instagram Arifadillah atau whatsapp nomor yang ada di kolom komentar itu nomor saya langsung kita bikin showroom kalian semakin terkenal terima kasih mbak Yis ya sama-sama sampai ketemu lagi ya terima kasih kembali nanti mungkin kita akan sering update mobil yang ada di Omega Motor terima kasih teman-teman dadah-dadah mbak Yis thank you mbak Yis sama-sama